Seperti biasa, pagi-pagi mama sudah tanpa rapi sekali Mama pasti akan pergi kerja lagi Mengapa ya mama harus bekerja? Aku jadi ditinggal dari pagi hingga sore Padahal kalau mama di rumah, aku merasa senang sekali Kami bisa bermain sepanjang hari Aku ingin mama tidak usah berangkat kerja Mama tidak usah kerja ya Nah, mama harus bekerja Mama tidak boleh pergi Sayang, mama bekerja untuk mendapatkan uang Nanti uangnya digunakan untuk membeli baju Mainan Hah, beli baju? Aku memang tidak mungkin memakai baju yang sudah sempit Nanti aku malah ditawarkan oleh teman-temanku Kan aku jadi malu Dan iya ya, kalau mama punya uang Aku pasti dibelikan baju, celana, mainan Hmm, membayangkan mainan baru Aku jadi terhibur rasanya Nah, nanti akan mamah belikan buku cerita yang baru Kamu mau kan? Hah, buku cerita? Aku memang suka membaca buku cerita Aku bisa membaca buku cerita yang baru Pasti seru Tapi Mamah lama sekali di kantor Mamah Mamah boleh bekerja Tapi aku ikut ya Kantornya mamah Mamah menceritakan keadaan kantornya kepadaku Supaya aku tidak ikut Nah, di kantor mamah Tidak ada anak-anak Semuanya orang dewasa Mamah tidak bisa menemanimu Karena mamah harus bekerja Nanti kamu bermain dengan siapa di sana? Hmm, ternyata lebih enak di rumah Aku bisa bermain dengan pengasuhku Mamah juga tidak selamanya di kantor kok Sore hari Mamah sudah pulang Dan sore hingga malam menjelang tidur Mamah pasti menemaniku Dan biasanya Kalau mamah sudah pulang Mamah mau membacakan aku buku cerita Terima kasih telah menonton!